Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sultas Septian Dan disini saya akan Mempresentasikan Yang berjudul aplikasi basis data Aplikasi Rekamadis menggunakan Microsoft Access Kelompok 3 yang beranggotakan Saya sendiri Sultas Septian Serta rekan saya Muhammad Qadhafi Hardy Oke untuk materinya Yang pertama akan dibahas oleh Muhammad Qadhafi Kepada Muhammad Qadhafi saya persilahkan Baik disini saya akan melanjutkan Tentang definisi Rekamadis Rekamadis merupakan Berkas dokumen penting Bagi setiap instansi yang kes Yang kedua yaitu Rekamadis merupakan bukti tertulis Atas segala tindakan, pelayanan, Perkembangan, penyakit, dan Pengobatan selama pasien berkunjung Atau dirawat Dan yang ketiga yaitu ada perawatan Rekamadis Yang baik sangat diperlukan Dalam rangka memberikan kualitas Yang kes yang baik bagi pasien Yaitu ada juga penjelasan pasal 46 Ayat 1 UU Praktik Kedokteran Rekamadis adalah berkas yang berisi catatan Dan dokumen tentang identitas pasien Pemeriksaan pengobatan Dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien Dan juga disini ada definisi aplikasi basis data Yang pertama Aplikasi database adalah perangkat lunak yang membantu mengelola sistem basis data Aplikasi basis data biasa disebut database management system Dan kedua yaitu database merupakan kumpulan data yang tersimpan secara elektronik pada sistem komputer Menurut Gordon Check titik average bahwa database atau basis data merupakan sebuah koleksi Atau kumpulan dari data yang bersifat mekanis Terbagi, terdefinisi secara formal serta terkontrol pengontrolan dari sistem database tersebut Adalah terpusat yang biasanya dimiliki dan juga dipegang oleh suatu organisasi Rogoya mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan sistem basis data merupakan suatu sistem yang dapat menyusun dan mengelola rekod-rekod Menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan Sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal Yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan Dan disini saya ada 4 fungsi aplikasi basis data Yaitu yang pertama database menentukan kualitas informasi Dan kedua database mengurangi publikasi data Dan ketiga database dapat mengurangi pemborosan tempat simpanan luar Dan keempat hubungan data dapat ditingkatkan Disini untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Sultan Setian Baiklah disini saya akan melanjutkan mengenai materi Yaitu macam-macam software database yang sering digunakan Yang pertama ada Microsoft Access Microsoft Access atau Microsoft Office Access Adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan Dan perusahaan kecil hingga menengah Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office Selain tentunya Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint Kemudian yang kedua ada Microsoft SQL Server Yaitu sebuah sistem manajemen basis data relasional Atau RDBMS produk Microsoft SQL Server ini adalah kemampuannya untuk membuat basis data mirroring dan clustering Yang ketiga ada Oracle Basis data Oracle adalah basis data relasional Yang terdiri dari kumpulan dalam suatu sistem manajemen basis data Keempat MySQL MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL Atau bahasa Inggrisnya disebut database manajemen sistem Yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia Yang kelima ada PostgreSQL PostgreSQL merupakan tool untuk membuat database server yang bersifat open source Yang memiliki lisensi GPL Atau General Public License PostgreSQL mendukung bahasa pemrograman seperti SQL Bahasa C, C++, Java, PHP, dan lainnya Keenam ada Firebird Atau bisa disebutnya dengan Firebird SQL Adalah sistem manajemen basis data relasional Yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003 Firebird adalah aplikasi turunan yang didasarkan dari interface versi open source milik Borland Kemudian ada fitur aplikasi rekamedis Yang pertama ada registrasi pasien Yang berisi data diri pasien seperti nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan lain-lain Kedua data dokter Berisi data diri dokter seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain Ketiga ada data obat Berisi nama obat pasien beserta harganya Keempat, data penyakit Berisi nama penyakit yang dialami oleh pasien serta keterangan Yang kelima ada data periksa Berisi tanggal pemeriksaan, kode dokter, dan kode pasien Keluhan yang dialami oleh pasien Diagnosa serta rincian biaya Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil Ada tiga poin yang pertama Yaitu memudahkan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan pada sistem informasi rekamedis Kedua penyimpanan data pasien lebih rapi dan terjaga dengan baik Ketiga memudahkan proses pencarian data dengan waktu yang singkat Sarannya yaitu Yang pertama perlunya dibuat aplikasi sistem informasi rekamedis Agar dapat digunakan tanpa harus dipatasi oleh ruang dan waktu Kedua dapat diuji coba dengan meletakkan hosting database aplikasi ke dalam server Sehingga dapat dihasilkan aplikasi online Baik, mungkin segini saja presentasi dari kami, kelopet tiga Apabila ada kekurangan, mohon dibaafkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!